Oke, si virus Marburg ini ya, virus Ma-bruck gitu ya, tiba-tiba ada gitu. Jadi, si virus Marburg ini pertama kali itu muncul atau terdeteksi itu di Jerman sebetulnya malah, Kak. Kalau sekarang kan di Afrika Barat ya, ditemukan kasus lagi gitu kan ya, bahkan ada sampai satu orang yang meninggal dunia gitu. Tanggal 2 Agustus kemarin tuh kalau nggak salah. Nah, si virus ini itu sebetulnya masih satu famili, kalau dari literasi yang tuh baca gitu ya, itu dari satu famili dengan Ebola gitu. Nah, dia itu menyebabkan perdarahan. Bahkan beberapa juga ada yang bilang gejalanya mirip demam berdarah gitu, dia menyebabkan perdarahan. Kayak gitu-gitu. Penyebabnya dari mana? Virus itu sebetulnya berasal dari kelelawar yang ada di dalam gue. Gitu. Ya, penyebabnya itu sih kelelawar. Bisa kedengeran nggak suaraku? Bisa, bisa. Bisa, bisa. Masih bergema nggak? Masih ya? Masih, tapi kayak dari gue deh. Silahkan deh, lanjut deh. Silahkan deh, lanjut deh. Iya, kayak gitu. Jadi, penyebabnya itu diduga dari kelelawar. Sementara kalau yang di Jerman itu, di tahun 1967, itu ditemukan di Jerman dan di Serbia. Tahun 1967. Sempat ada kayak semacam outbreak gitu di sana. Nah, dari 1967 ke sekarang 2021, itu lumayan jauh gitu ya perjalanan. Cuma sebelumnya itu pun juga ada di Afrika, gitu. Ditemukan juga setelah itu di Afrika, gitu. Kayak di Pongo, terus ada beberapa negara di Afrika, itu ditemukan lagi. Cuma yang terbaru itu yang tanggal 2 Agustus kemarin, sampai menyebabkan meninggal. Terima kasih. Terima kasih.